Intro Kamu kan definisinya nih Wih cewek, karate Ban hitam dan 2 Bener gak? Itu kan susah tuh buat sampe ke step itu Sekarang masuk scoop ke cewek-cewek perkasa ceritanya Waduh Gue Klaresta umur 23 tahun Pertama kali ikut karate umur 8 tahun Nah om punya idola gak sih? Di Indonesia sama di luar Cewek-cewek yang kok bisa ya dia kerja seperti itu Contoh misalnya Aku suka banget sama Sri Mulyani Oke Sama Bu Susi Kira-kira ada gak orang-orang yang Di luar bidang bela diri Di luar bidang bela diri Kamu look up? Najwa Sihab Oh itu udah pasti Idola kita semua Itu udah kan Najwa Sihab Ada lagi gak mungkin? Luar nih Iya luar boleh Najwa Sihab Apa bedanya dia dengan Pabung figur yang lain di Indonesia Karena Kalau menurut kamu Sangat berisi Pinter ya Sangat pintar dan tegas Ya Tapi gini deh Gak usah liat mukanya denger ngomongnya aja tuh udah tau Bener-bener menguasai apa yang dikeluarkan dari mulutnya gitu Gak usah Ngomong Gak misalnya Oh dia tau informasi tapi Baca gitu ngomong gitu Itu gak emang menguasai Bukan sekedar tau Bener-bener Ilmunya tuh sampe Ngelotok gitu Tapi Tapi setuju sih Aku setuju sama Kalau kita diskusi sama orang pinter Kalau aku jadi segen pasti Makanya pas nonton Najwa Sihab Kayak Anjrit Kalau gue ditanya dia Gue jawab apa nih ya Bisa ngebayangin di posisi itu Nah itu mungkin Anak-anaknya Anak-anaknya Suaminya tuh di rumah Pasti mentalnya juga Harus serimbang tuh Pinter banget Najwa Sihab Semoga bisa interview dia Keren Sekarang kalau yang di luar Di luar? Macem-macem lo bisa Contohnya Contohnya Coba contoh dong Politikus juga bisa mungkin Musisi Siapa ya? Kalau gak ada Gak apa-apa Musisi Misalnya Atau aktivis Akasasi manusia Jaya leberat banget Akasasi manusia Atau misalnya Aktris Siapa? Mungkin kalau di luar Aktris-aktris itu Lebih kayak ngefans aja Cuma Gak sampe Gak sampe Admire pinter nih Gitu Gak ya Mungkin kayak Lebih Aku suka sama si ini Gitu Karena apanya Kalau ini Karena apa Gitu Mungkin kalau Sebenernya kalau Idola Aku suka bahas sama Lana dance Gitu Gitu Atau kayak dia tuh keren aja Kayak dia tuh menjadi diri-diri sendiri Gitu She don't give up About what other people say Oke They don't say Nah sekarang Drop knowledge lah Drop knowledge aja Oke Kira-kira Apa aja sih level-level yang Sensei tadi tuh Terus Biar bisa sampe ke level itu Tahap apa aja tuh Yang harus dilewati sama seseorang Jadi Setiap perguruan Beda Beda cerita Maksudnya ada yang dipanggisian Didansian Ada yang di Dan berapa gitu Kalau di Inkai Itu Kalau Senpai itu Kalau tingkatnya lebih tinggi Dari kita Oke Misalnya Kamu nih Joklat Aku sebut hitam Senpai 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 Kalau sensei Kalau udah dan empat Papa Tuh dan empat sensei Apa dan empat Grrrr 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 Papa juga sama Paling tinggi dan berapa Dan 10 terakhirnya Waduh Plain 10 terakhir Nah kalau di Inkai itu Yang dipanggil sihan Salah udah dan tuju Dan sebagai dewa guru Oke Itu sihan Udah sihan Oke Sihan termuda Di Indonesia umur dulu Mungkin ga? Mungkin ga? Ada yang dia ngebut gitu? Gak tau sih Ngebut tapi udah Semua sih udah berumur Karena gini Sekarang proses dari Sahut putih ke coklat Berapa tahun Dari dan satu Gini Kayak aku Aku dan satu Atau Soalnya Aku kan sempet Harusnya kamu tuh Dan dua Tiga tahun lalu Kalo Kalian di Oh iya Berarti kan Kamu harusnya kalo tiga tahun lalu Udah ngejaliin itu Udah dan dua dong Udah dari tiga tahun lalu Udah bisa dan ambil dan tiga tahun lalu Nah Jadi aku kan dan satu dari umur Umur berapa itu kelas satu SMP? Drrrr SMP cuy SMP 12 kali ya 12 kali ya 12 kali ya Eh 13 13 13 Nah dan satu Tapi aku ga bisa Jadi dan satu ke dan dua Dua tahun Dua ketiga tiga tahun Tiga keempat empat tahun Gitu terus Cuman Karena aku dan satunya Masih berapa? 13 ya? Atau 12 sih? Masih itu Aku ga bisa ambil dan dua Dua sampai umur 18 tahun Karena itu masih dan satu junior Karena masih muda Oke Nah pas 18 tahun Baru deh Punya nomor MSA Majelis Sabok Hitam Majelis Sabok Hitam Nah Lunggu dua tahun baru bisa ambil dan dua Jadi aku sebenernya Tiga tahun lalu udah bisa ngambil Cuman Karena emang keasikan bertanding Kayak Udah lah ga usah ngambil dan Yang penting tanding aja Ga jalan prestasi Jadi kayak lupa ambil Jadi ga lupa Nah sekarang baru kayak Oh sayang juga ya Kalo Cuman ambil tiga celang Sekarang aku udah ganti Ganti Oke Berarti tapi Rata-rata emang udah Berumur ya? Karena startnya aja harus Dan dua tuh startnya Minimal 20 tahun kan berarti Easy Iya Mau semudah apapun dan satunya Dan duanya Harus 18 Tambah 2 Nah kalo untuk Ngerti? Ngerti Kalo untuk level kompetisi Itu based on Tingkatan itu Atau Oh ga Sambok Hitam Sambok Hitam aja ya? Engga Engga Enggar loh Kalo pertandingan itu Umur Dan juga Berat badan Jadi misalnya aku di Senior Senior itu 28 Kalo ada under 20 Di atas 21 Tapi kalo ada under 20 Eh kalo ada under 20 Di atas 21 Kalo enggak 18 Nah Itu Nanti ada lagi kelasnya Berat Minimal puluh Kalo perempuan nya Minimal puluh Minimal lima Minimal satu Nah kalo Mungkin pas jaman aku masih Umur kadet Kadet itu sekitar Belasan tahun lah Tritian gitu Sebenernya Kamu udah veteran Kayaknya Di atas seni Padahal Padahal Umur 27 Begini Veteran Jangan dibintaro 72 Ya sekarang Balik ke Profile kamu yang Kan macem-macem nih Bisa melukis Bisa main drum juga Karate udah pasti Tapi kenapa Kuliahnya Arsitektur Gak tau lagi Bidang gue juga Gak tau Kenapa coba Gak mau kalah banget Kenapa Milih jurusan itu Kenapa Milih jurusan arsitektur Kenapa ya Kayaknya ribet gitu Karate Karate nya juga weekend Pulang latihan Ya kan Harus Bela-belain Apaan karate weekend Dari Kampus Apaan karate weekend Enggak ya Dari kampus Tapi harus Latihan Balak-balik kan Iya itu Setiap hari dulu Pas Guru matematika Ya kan Mungkin kalau mata kuliahnya Gak sesusah itu Mungkin kan bisa lebih santai Kenapa ini Bidang-bidang yang dikuatkan Susah Karena Sambai Mungkin Gini ya Karena Arsitektur itu kan Gabungan Antara Art Dan teknik Gitu Dan kalau misalnya di art Mungkin Sadar gak dulu Sadar tidak kalian semua Art dan teknik cuy Tentang art Tentang art dan teknik Jadi Maksudnya Mungkin kalau art Seni itu kan Mungkin karena emang Pra cerita gak sih Dulu tuh pas Pas kecil banget Pertama kali Latihan karate Dia ajakin latihan karate Saat apa Aku tuh gak mau Aku gak mau Karena Dengan jawaban seperti ini Aku gak mau karate Aku mau Eskul melukis aja Gitu Tapi Tapi Ya itu Maksudnya suka melukis Emang suka dengan warna-warna gitu Tapi ternyata Karena Di SD aku dulu Bukan exkul melukis Tapi mengwarnai dengan crayon Ya betul Iya kan bukan melukis Jadi saya merasa bosan Gitu kayak Terus ngeliat Mas Limo dapat pelatihan karate Rapa Aku mau ketatkan karate Mas Limo Pakanya Iya Nah Kenapa gak desain grafis? Apa karena mungkin Aku dulu suka main The Sims Sekali ya Oh The Sims bener Bener Itu kebangun rumah Kalo lo gedung Kalo desain grafis kan Pure art Banget Kayaknya Kurang 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 menantang Bukan kurang menantang Akunya kayaknya Kayaknya kalo kesana kayaknya Apakah aku sekreatif itu? Gitu Kayaknya gak Gak se nyeni itu Terus kenapa Pas lulus Gak Melanjutkan tuh Karir ya di bidang itu Belum Gak tau sih Ya belum Karena Emang pas dari Sebelum lulus kan Udah kerja kan Di Dulu presenter di Iya 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 Sebut aja Di net Di net Sama P double Iya sama Paul Halo Paul Halo Paul Eh Paul fotonya ada di Background studio kami ya? Iya bener Eh bukan Itu baru bisa Miri 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 Lares kamu coba Hmm Design Sebuah Tempat Yang bisa buat kumpul anak muda Juga bisa Alurin Raktivitas mereka Hmm Atau kamu ngurusin Dojo Yang level internasional Dua-duanya bisa kasih kamu income yang sama Tapi Vibenya berbeda Pilih mana? Mungkin Kalau ini gak ngeliat ke Income Lebih ke passion Antara 2 itu Lebih di Si Dojo Si Di Si Dojo Kayaknya ya Berarti tetap hati pertamanya Dibela diri Iya Cuman mungkin Kalau tantangan Aku karatah kan dari kecil Jadi mungkin Dulu tuh pas kecil Suka kayak Iri ngeliat temen-temen Yang kayak pulang sekolah Bisa main Terus Weekend Bisa jalan-jalan Liburan sekolah Dua minggu bisa pergi ke luar kotak Luar negeri Tapi siap aku libur tuh Pasti ada pertandingan Cuman Setelah Udah gede gitu Jadi Lebih ini saya bersyukur Untung waktu free gue dipake buat latihan Karena Karena gue latihan Bisa mendapatkan apa yang udah gue tetapkan Sampai sekarang ini Mungkin kalau misalnya dulu gue kaya aduh gue males Ah latihan Dan gue kayak temen-temen aja main-main Ya mungkin gak lah Pusat mendapatkan mata yang didapatkan Misalnya ini Tuh Lebih kaya Pas kecil kaya Ih kok mereka enak sih ya Gitu kok gue latihan mulu ya Gitu Tapi Karena Saat latihan Enjoy Terus juga Seneng sama temen-temennya Semangat Terus di support mulu sama keluarga Kalo mama sama mas dimul I'm good Karena Gini Aku udah lama banget Maksudnya gini Aku latihan karatnya terlatihan Lebih kaya di dojo sini sama papa Terus kaya kerantin juga cuman beberapa kali Papanya jauh juga curang Tapi kan kalo kita jauh-jauh melatihan Lepanya jauh juga Keluarga guys Jadi enggak maksudnya Kan tadi Antara yang mendesain tadi itu dengan yang Mungkin mendesain dojo kali ya Maksudnya gitu ya Mendesain dojo sama mendesain Enggak ngurusin dojo doang Jadi iya Ngurusin ke kamu yang manage tuh Kaya Jadi enggak ikut campur Ada atur-atur muda gitu ya Iya Enggak ada ikut campur sama Desain gedungnya Karena Seneng banget ngeliat kayak Latihan lagi gitu Ke Tujuin kayak pusat Kala macem Pas latihan kesana Ketemu sama Sensei-sensei Sama senpai Terus ketemu sama anak-anak Yang masih muda-muda Masih SD, SMP, SMA Pada latihan semangat tuh Seneng gitu loh Terus kayak kemarin Habis ujian dan Ketemu lagi sama Sihan Kemudian guru Latihan yang bener-bener Maksudnya gimana ya Aku tuh latihan Di gym Mau latihan kelas Segala macem Beda vibe-nya sama latihan karate gitu Kemarin ada latihan karate Ada sparring Ada latihan kata Kihon Terus Triak-triak gitu Bener-bener pas Selesainya tuh lega Sampe bilang sama papa Kayaknya I need that gitu Kayak Aku butuh Kayak relief banget gitu ya Jadi emang Sekangan itu gitu Jadi Akhirnya gak bisa jajah Dari Dari Nah tuh Berarti Yang mau nawarin Kerjaan di arsitektur Harus Menggiurkan banget Berenangnya Kalo di Olahraga basket Itu Ada trash talk Jadi kayak Ya lu cupu lagi Nah Begitu juga di Begitu juga di Secara langsung Secara langsung Jadi kalo lagi defense gitu NBA ya Disini juga sih Kayak ngecengin gitu Eh lu defense lu Jelek banget ya Demi untuk Menjatuhkan mental awan Oke Nah ini kan bela diiring It happens gak? Sama kayak kalo di MMA pas lagi timbang Bener-betul Boxing juga Ya Kayak MacDigger tuh Kalo di karate sih Kita Gak Istilahnya tuh gak ada yang di Pertemukan sebelum Tandingan Kecuali Pas kita lagi timbang badan Kebetulan aku ketemu Atau di Apa Ya kamu punya pengalaman gak? Kalo musuh Begitan kan Setiap naik umur Kan Ganti Kelas Jadi pasti ganti terus Cuman ada satu yang Memang aku Pernah kalah dari dia tuh Kalahnya tuh bener-bener karena Atlet dari Di Iran Oh dari Iran kan Ternyata Gak ada Ada Tapi kan Kadang menang Kadang kalah gitu Oh Enggak kalo misalnya Menggituin atau Menggituin orang Cek menggituin apa sih Gituin orang Enggak kalo misalnya kayak Trust Look yang bener-bener itu sih Enggak Jadi mungkin karena lebih Misalnya aku ketemu Sekelas dengan emang Sebeda temen aku Cuman kebetulan kita lagi Membela Tim yang berbeda Iya Biasanya ya Biasanya kalo pengalaman Di saat sebelum kita tanding Kita bisa kayak Ketemu terus kayak gak kena aja Kayak gue kayak Bener-bener Dua-duanya Kita gak Kebanyakan ya Dan itu Kalo kita sendiri kayak gitu Menurut sesuai pengalaman Ketemu gak bakalnya apa Kayak kayak Apa loh Tapi kita gak ngata-ngatain gak Gak ngatain Cuman kayak ketemu kayak Bawa muka lah Pas bila macem Tapi tanding selesai Mau menang mau kalah Udah temenan lagi Oh temenan lagi Itu kerennya olahraga Gak cuman bela diri Jadi mau menang Mau kalah Mau muka robek Udahannya tuh tetep Berteman kembali Bisa kok aku pernah Bertanding Yang Jadi pas sebelum bertanding Pasti kan kayak Ketemu Misalnya di hotel lah Kan kita pasti karatis Atau hotel semua kan Di hotel lah Atau pas timbang gitu Yang bener-bener buang muka Yang belum gak kenal Apaan lu gitu Tapi pas udah selesai pertandingan Bisa pertandingan siang Seorangnya kita bisa jajan bareng Makan bareng Itu apakah Karena kamu kategori cewek Apakah yang cokok beda mungkin Gak tau juga Gak tau juga Sama aja Kalau yang temen-temen yang Emang aku tau sih gitu Dan emang seharusnya seperti itu Karena sportivitas Jadi di lapangan kita emang lawan Tapi di dua lapangan Kita harusnya gak ada bakal apa Bener-bener Karena Ya itulah olahraga Sportif Coba nonton UFC Pas sebelum ini Trashlock apa segala macem Tanding berdarah-berdarah Udahannya pesalaman Pelukan ngobrol lagi Tapi kayaknya Karena gara-gara menet dia sih Musuhan ternyataan sih Kayaknya khusus dia berdua Kayaknya ya Padahal anal juga kagak Kayaknya masih trashlock aja tuh Di Instagram Sama kayak Float My Weather Sama Mini Pakyau Tetap aja hating di sosmed Ya mungkin ada beberapa alpha male yang Bodoh gue musuhan beneran gitu Karena itu bagus buat industri mereka Cuma di Indonesia Terpromosi juga Iya rata-rata ya Atlet Walaupun bersaing banget di lapangan Di luar lapangan Jadi temen lagi Gitu Karena kan Apa maksudnya Sesama Kita berada di organisasi yang sama Mau sama-sama caranya sama-sama di luar raga Ya harusnya kita Justru karena luar raga lah kita Berteman gitu loh Bukan malah karena luar raga kita bermusuhan Oke Setuju setuju Ini abis ini mau diajak sparing nih kayaknya nih Ya Gampang itu Kita mau perlu dulu aja Oke sekarang Gila Coba Tapi gue penasaran sih Gue penasaran terus terang sempet Terlintas misalnya nonton film action Kayak apa gitu apa Ya gue percaya sih Yang kayak Karena di atlet basket itu Kalau gue nonton di TV WNBA deh Itu aslinya pasti jago banget juga Nah begitu pula mungkin Belah diri Jadi nanti ada sesi Dimana Gue ngetes Oke baik Ngetes bukannya ribut ya Bukannya sparing Tapi ya Jadi sansa kan Jangan 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 Nantilah cek ya Setelah sekian lama Gue memutuskan untuk Kembali ke bidang yang gue nukuni dulu Misalkan ini gue akan Lati klares Yang ngetah penyeluan saya Tidak Ikut gak MLM Program Dia pantat Apa benar Apple Benar Apple Lihat Gold, Silver itu dan lain-lain Bisa mendapatkan Acak 50 teman Saya Rudy Bukan itu Hitch 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 gue udah siap, gue dijatuhin, dijatuhin lagi-lagi gue gak akan lagi nih, guys tolong Annie bagian ini katanya udah Annie side out buat orang-orang yang udah bawa kamu sampe kena api nih oh banyak banget ya pasti orang tua, mama papa, mas bimo, sensei ada satu orang nih sensei pertama ya dirantai aku sensei mandi sensei Vihang, senpai, semua temen-temen lawan juga pasti dong oh aku sempet liat di sosmed kamu aku kan suka nonton Indonesia Lawyers Club ada politikus yang, eh sejarawan yang sensei Kiki, itu panggilnya Daddy itu baru tau loh, aku bawa, oh dia tuh ternyata oke juga ya harusnya ada fotonya dari sini itu aku yakin gak banyak yang tau sih apa viewers terus ya ternyata selain dia jadi pembicara di acara Toursui gitu-gitu juga jagoan iya, sensei Kiki iya kan? siapa nama aku nama aslinya, aduh siapa sih coba? siapa coba? lupa eh gak bener lupa, harus cari sekarang di Instagram lupa-lupa cari lupa-lupa, siapa ya? cari harus usaha siapa? eh bukan itu iya bukan, 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 bukan wah gua disuruh nyari nih, narasumber disuruh nyari sama dia nih iya kan parah banget, mau nanya coba hmmm apa keywordnya? coba, bantuin dong ya sensei Kiki pokoknya, kita gak kira sensei Kiki gimana? maksudnya mau nanya gak? takut banget cari nanya-nanya jelas bukan-bukan gimana? Indonesia eh bukan cari cari Hermawan selistio betul betul Hermawan selistio Hermawan selistio jadi itu BINPRESSnya INKAI PUSAT jadi dari kecil itu ada sensei Kiki yang mengurus prestasi prestasi anak-anak nah kita dan sering-sering lain ya tentunya sering lihat dia talkshownya membicarakan hal yang lain bener kan? mengenai budaya mengenai politik dan lain lain ternyata ternyata lagi balik itu dia punya kelihatan yang lebih gawat pengirsa betul sekali oke ini apa namanya? eh apa ya namanya ya? shout out-shout lagi buat yang tadi kan sensei siapa lagi papa mama udah mas beno ada lagi tamu? biasa mau ucapkan terima kasih eh empati semuanya terima kasih terima kasih